ini hoseng buncis yang pedas buat babunya dan ini tomes buncis yang tidak pedas untuk juragan dan ini ada sambal bawang sama ikan asin dan ini ada nasi ya ini porsi kuli ya misalnya saya itu kuli guys porsinya jadinya banyak nasinya ini nanti masih kalau kurang masih tambah saya jangan kaget dan jangan heran ya teman-teman monggo ma'am soya ma'am warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kinu kinu vlog dengan menghenggung asetika ponorogo sahabat kinu kinu vlog hari ini saya mau masak itu ya tahu pok ya Nah ini ada tahu pok atau tahu yang sudah digoreng ya dan ini ada udang kering yang sudah saya rendam dan ini ada puncis dan sedikit kacang panjang ya dulu teman-teman ada wortel dan bumbunya ada bawang merah bawang putih jahe sama cabai ya teman-teman dan sayur ini saya akan masak dua kali karena yang satu pedas dan yang yang satu tidak pedas dan ada toge kedelai ya teman-teman ini toge kedelai nya yang sudah saya cuci dan saya rendam biar tidak hijau ya teman-teman Nah saya akan potong-potong dulu bumbunya Nah teman-teman saya akan potong-potong dulu sayurnya ya ini wortel dipotong menurut selera kita masing-masing dan boncisnya juga dipotong-potong ya teman-teman seperti ini ya Nah saya akan potong-potong seperti ini nanti ya tuh dan boncisnya dipotong kore api ya teman-teman wortelnya ya Nah teman-teman ya ini tahunya sudah tak potong jadi dua dan bumbunya juga udah tak potong-potong tak bagi dua juga buncisnya wortelnya juga tak potong-potong juga dan kini saatnya untuk mulai memasaknya teman-teman ini saya udah panaskan minyak ya dan saya akan masak untuk berjurakan ya dan ini saya kasih cabai besar ya teman-teman bukan cabai rawit ya Bismillahirrahmanirrahim minyaknya udah panas kita masukkan kita tumis dulu bumbunya ya bumbunya sampai harum nah ini bumbunya sudah kuning kecoklatannya udah harum kita masukin air lengkus ya teman-teman sama daun salam ya terus kita masukin wortelnya ya untuk berjurakan wortel kita masukin wortel terus kita kasih udangnya juga ya teman-teman ya masukin udang keringnya tadi yang saya kerenkan ya kita tambah air ya teman-teman kita masak dulu wortelnya ya teman-teman ya kita masak dulu wortelnya sampai empuk ya sampai matang pokoknya oke nah teman-teman ini boncisnya sudah setengah matang ya saya akan masukkan bumbunya dulu ya teman-teman ya nanti bumbu lengkapnya Kak Turis di deskripsi ya ini kasih sedikit garam ya terus dikasih kaldu ayam terus dikasih perica bubuk sedikit ya nanti kepedesan perica bubuk ya berjurakan kepedesan terus saya kasih kecap ya teman-teman ya ini udah matang wortelnya ya teman-teman nah ini saya akan masukkan tahunya dulu ya teman-teman ya tahunya ini bumbu-bumbu gelagang kita masak dulu sebentar ya baru dimasukkan kuncisnya oke oke teman-teman kita saatnya masukkan itu ya kepu-bumbu gelagang tidak banyak-banyak ya teman-teman ya sama orang satu sama dibawa ke kantor ya kita masukin toge nya juga teman-teman ini bisa kedelai toge kedelai bisa juga toge kacang hijau kita masak sebentar saja tidak usah matang-matang ya teman-teman nah teman-teman ya ini buncitnya sudah setengah matang ya teman-teman ya tidak usah terlalu matang kalau terlalu matang nanti tidak enak saya suka lebih yang keriuk-keriuk nah kita icipin ya teman-teman ya kita icipin dulu nasi kecap sedikit lagi ya teman-teman ini kurang opon kok rata-rata pakai enak kita tambah kecap tadi ya kita icip lagi oke sudah matang sudah oke lah teman-teman ya saya akan angkat dulu baru dipiring nah teman-teman ini saatnya masak untuk yang pedes ya teman-teman ya sudah panaskan minyak saya kita masukkan bumbunya kita tomes bumbunya sampai harum sampai kuning kecepatan ya nah teman-teman ini buka beberapa putin yang sudah harum ya saya akan masukin wortanya sama udang keringnya ya saya akan kasih air ya teman-teman ya biar watanya matang terus saya akan kasih kadu ayam di kira-kira seca pokoknya ya teman-teman kerica bubuk kalau kericanya saya banyak buat saya sendiri iyalah terus garam terus kecap ya sekalian terus kita masak sampai wortelnya setengah matang ya teman-teman nah teman-teman ya ini wortelnya sudah setengah matang ya kita masukin tahunya kita masak sebentar ya tahunya nah teman-teman ini saatnya kita masukin buncisnya buncis dan tau kekedel lainnya ya teman-teman ya terus kita aduk-aduk kita aduk sampai rata dan kita masak sebentar saja tidak usah lama-lama ya teman-teman nah teman-teman ini buncisnya sudah setengah matang ya dan saya akan icipin dulu ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim kurang asin teman-teman kita tambahin itu ya padu ayam sama kecap ya sedikit lagi ya kalau saya lebih suka kecapnya yang agak banyak oke ya teman-teman nah kira-kira sudah matang ini dan ini juga akan saya pindah di kiring sudah selesai cantik ya warnanya nah teman-teman inilah tomes buncis atau oseng buncis sama tau pok sama worte sama tau kekedel lainnya sudah matang ya semoga resep yang tidak seberapa ini bermanfaat untuk sahabat ginuk-ginuk vlog semuanya terima kasih yang sudah menonton dan selalu mendukung channel aku semoga sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dijauhkan dari marabaya selalu dalam dindungan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih ada kurang lebihnya mohon maaf sekian dulu sampai ketemu lagi di lain kesempatan bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye